Kami kalau bikin website judi online baru, awalnya itu kalau pengen main minimal Rp500.000, Pak. Pasti ada yang bahagia dengan uang segitu banyak jadi bandar judi. Tapi ketika nyari para pendiri kasih, di sana ada banyak kasino, pendiri-pendirinya tuh nggak ada yang berakhir happy ending ternyata. Dulu kalau mau jujur, grup kami ya, harus setor minimal Rp3-4 miliar per bulan. Kepada oknu. Ijasa juga bisa beli kalau di Konoha. Dan ijasa yang bisa dibeli tau-tau ngurus jutaan rakyat. Kan repot. Tapi sekolah untuk pengen jadi ayah dan ibu yang baik, itu kan nggak ada. Yang punya Islam. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa netizen. Ustaz Deniz Lim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Netizen biasanya mengenal Ustaz Deniz Lim ini dengan Koh Deniz Lim. Tapi saya akan memanggilnya Ustaz Deniz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kok kok juga nggak apa-apa. Asal jangan cici. Jadi Ustaz Deniz ini baru balik ya dari menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. 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 Ustaz Deniz ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Kita mencoba memberi informasi pencerahan mungkin ya. Kepada netizen tentang apa sih itu akhlak ya. Akhlak pul karima. Bahasa saya di KPK itu integritas Ustaz ya. Tapi sebelum kita sampai ke situ saya ingin flashback sedikit ya Ustaz. Membagi pengalaman aja Ustaz. Agar netizen ini punya inspirasi ya. Bisa berpindah, bisa berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lebih ya boleh dikatakan sempurna. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu kita perlu mengedukasi sedikit Ustaz. Dulu sebelum Ustaz Deniz ini hijrah ya katakanlah. Pasti ya sebagai anak muda samalah. Kebanyakan anak muda lain ya. Pernah hidup di dunia agak senang-senang sedikit. Ustaz ya kira-kira seperti itu ya. Dunia yang head-on mungkin. Glamor dan lain-lain sebagainya. Saya dapat kabar Ustaz Deniz pernah juga kerja di kasino ya. Di lingkungan judi kira-kira seperti itu ya. Pernah Pak. Tapi ya. Sebagaimana kami dulu berkesimpulan kayak gini Pak. Kebanyakan orang kayak gitu kan pengen bahagia katanya. Nah bahagianya macam-macam tuh ada yang katanya dari. Pengen kaya dulu apapun itu ya. Tapi kalaupun akhirnya ada yang pengen segitunya pengen jadi. Kaya. Kaya. Sebetulnya satu alasan paling utamanya menurut kami waktu itu. Karena dia belum pernah kaya aja. Oke. Karena yang udah pada pernah ngerasain duit akan nemuin bahwa ya duit gitu-gitu aja. Iya. Gak membuat orang bahagia ya. Bisa beli makanan banyak. Perutnya cuma muat satu piring. Oke. Bisa beli bangunan banyak. Tidur tetap di atas kasur satu kali dua. Gak akan guling-guling ke setiap bagian rumahnya. Gak akan. Beli bangunan banyak yang nikmatin si Mamang sama si Bibi. Jaga vila setiap hari. Segar berenang. Kita aja biarin listriknya. Belum kalau ketahuan KPK. Ya. Lebih repot lagi. Makanya sederhana. Kalaupun akhirnya mengambil jalan itu. Nanti akan ada titik dimana namanya judulnya dunia itu masih bisa bosan. Bosan. Misalkan makanan yang kita suka kita makan selama setahun penuh sehari tiga kali pasti bosan. Kalaupun menerima uang misalkan. 80 juta sehari. Mungkin awalnya akan ngerasa seneng. Tapi silahkan terima uang sebanyak itu selama setahun penuh atau bahkan bertahun-tahun. Setiap hari menerima segitu. Mati rasa Pak. Biasa aja. Biasa aja. Sampai akhirnya muncul kegelisahan yang lain. Yang mungkin dulu mikirnya waktu itu saya. Wah mungkin saya cuma kurang kaya. Tapi ketika ketemu yang lebih kaya lebih stress lagi ternyata Pak. Ada yang dia bisa rindu dengan waktu masih berduaan naik motor hujan-hujanan dengan istrinya. Diceletukin. Kan istrinya baru dibeliin BMW. Nih supir baru kirim foto. Istrinya baru ngajak berondong berzina di mobil barunya itu. Astaghfirullah. Ada yang dia bisa iri. Dengan ibu-ibu yang disuapin jeruk oleh anaknya. Dan tangannya sudah siap tangan si anak terima biji jeruk dari si mulut ibunya. Dia ngeliatin anak saya gak pernah tuh kayak gitu. Padahal anaknya kuliah di Jerman. Kalau anak-anak yang biasa biasanya kalau misalkan bosan paling ke warung. Anak dia bosan pesan tiket berangkat ke luar negeri. Duit bukan masalah bagi mereka. Tapi hilang bagian itunya. Ada yang anak yang kena narkoba dan yang lain-lain apapun itu. Si bodoh ini tetap nyari tahu. Pasti ada yang bahagia dengan uang segitu banyak jadi bandar judi. Tapi ketika nyari para pendiri di sana ada banyak kasino. Pendiri-pendirinya tuh gak ada yang berakhir happy ending. Ada yang dikhianatin anak istrinya kabur dengan laki-laki lain. Ada yang udah kena HIV AIDS. Ada yang udah mati di penjara. Ada yang sampai sedetik ini masih di penjara. Ada gak yang tetap kaya? Gak ada tapi agak blow on, pelangga-pelongo, agak gila. Anak-anaknya mati overdosis, narkoba semua. Gak ada ya? Sampai dunia mulai membosankan. Yang sudah ada di sana pun gak pengen selamanya di situ. Yang sudah benar-benar lebih lama. Gak ada yang happy ending. Saya udah gak punya alasan buat tetap di situ. Meskipun takut. Kalau mau pulang mau ngapain nih? Lagi takut sama rezeki? Ya meskipun itu di kasino. Tapi Allah mau hadirin hidayah. Ada lewat di Youtube videonya. Videonya A.A.G. memang waktu itu. Ngejelasin tentang rezeki potongan pendek. Terkait janin yang di dalam perut ibunya belum bisa sholat, belum bisa kerja. Tapi ibunya makan apapun meskipun itu jengkol, petai, seblak, keredok. Tetap aja jadi nutrisi bagi si bayi. Tubuh ngerti yang mana vitamin yang mana buang harus dibuang lewat usus. Yang vitaminnya harus dialirin lewat darah. Semuanya tanpa kita mikir. Makanya pertanyaannya sederhana. Itu janin yang nyari rezeki? Atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud sama Tuhanmu segitu ragunya sama Allah. Kayak digampar Pak. Mesentiket pulang. Nyantren. Jadi menurut Ustadz Tenis, orang kadang-kadang bisa terlibat ke dalam perbuatan-perbuatan yang menurut kita itu perbuatan negatif. Misalnya katakanlah terlibat di dalam judi itu karena semata-mata memikirkan duniawi, ingin kaya, kira-kira itu ya. Satu bisa itu, dua juga mungkin memang belum tahu Pak. Ibarat orang kalau nggak tahu di dalam ruangan itu apa kan penasaran. Begitu udah ngerasain buka, oh isinya meja doang. Kita nggak penasaran lagi. Nah dia yang biasanya kayak gitu belum tahu ngerasain punya uang banyak tuh rasanya kayak gimana. Dan dia juga belum tahu rasanya pahit gimana. Meskipun kalaupun istilahnya berusaha mengenal penciptanya, dia akan tahu bahwa oh itu tuh dilarangkan nggak mungkin tanpa alasan. Tapi kan tetap aja. Kadang ada orang yang dibilangin mesti jatuh dari sepeda dulu baru akhirnya mau pelan-pelan naik sepedanya. Sebelum pernah jatuh mungkin ya kebut-kebutan dan yang lain-lain. Ya itulah yang membuat orang disebut pengalaman adalah guru yang paling baik. Tapi ya memang salah satu alasan kenapa memilih jalan ini ya karena itu Pak. Karena anggaplah Pak izin ya, saya balik lagi ke sana, bawa senjata, todongin kepala mereka. Berhenti nggak lu dari bisnis kinian? Kalau misalkan emang hidayahnya belum datang, saya pulang mereka gitu lagi Pak. Tapi kalau misalkan Bismillah ngingetin tentang penciptanya, suatu saat Allah kasih hidayahnya. Nggak usah saya apa-apain, bisa dia yang suatu saat jadi lebih soleh dari penciptanya semua. Jadi judi perbuatan maksiat seperti ini sebenarnya lebih dilakukan karena ada keinginan ingin mengetahui dunia itu ya? Tahu, belum tahu aja. Belum tahu ya? Kedua ingin kaya itu pasti ya? Ingin kaya. Ngerasa kayaknya kaya itu enak kali ya padahal. Padahal belum tentu ya? Belum tentu juga. Jadi dulu, Ustaz Dennis waktu sempat main judi gitu ya? Saya nggak main. Oh nggak main. Saya bikin permainan. Kerja, kerja, kerja di tempat judi gitu ya. Sempat kaya ya berarti juga di kasino itu? Relatif sih, sebetulnya ternyata kaya menurut Nabi kan kau punya rezeki untukmu hari ini dan besok sudah termasuk kaya. Tinggal mau seperti apa nih? Nggak, kaya dalam konteks duniawi pada saat itu. Sempat kaya dalam konteks duniawi? Tahu juga Pak, 80 juta sehari kaya atau nggak kan? Wah lumayan berarti ya, luar biasa. Kaya tuh Ustaz, kalau 80 juta setiap hari itu luar biasa. Ya nggak setiap hari naik turun juga. Naik turun tapi kan. Tapi ya memang amat sangat lebih dari cukup memang. Iya, bisa menikmati duniawi ya, duniawi. Beli ini itu, udah nggak nemu sesuatu yang terlalu mahal lagi. Makan juga udah nggak lihat harga memang. Langsung makan aja ya. Iya, cuman ya. Tapi ketika itu memang kebahagiaan itu yang menjadi tanda tanya ya Ustaz Dennis ya. Walaupun misalnya secara finansial kita dapatkan, tapi kebahagiaan itu kita tidak dapatkan ya. Dan lagian kalau ternyata memang bahagia tuh harus dari situ, berarti ternyata Allah yang nggak adil Pak. Kan yang bagiin harta Allah. Oke. Yang bagiin sehat juga Allah, yang bagiin jabatan juga Allah. Oke. Terus kalau bahagia harus dari harta dan jabatan dulu, berarti Allah yang nggak adil. Tapi ternyata akan selalu kita temukan yang punya lebih banyak dari kita, tapi lebih stres. Oke. Yang lebih nggak punya dari kita, kok lebih bahagia. Harusnya dari situ aja kan harusnya udah jadi pertanyaan. Oke. Jadi seperti yang Ustaz Dennis lihat ya di lingkungan itu bahwa yang punya kasino, kaya raya, tapi dia nggak bahagia, anaknya berantakan. Bahagia. Kita suka salah persepsi aja, kayak kita bicara healing juga salah. Healing tuh kita bicaranya pergi ke luar negeri dan segala macem. Tapi ada yang udah pergi ke luar negeri, tapi sendirian tetap bete Pak. Ngeliat orang, ya Allah, mesra dia didatengin cowok, dikirain mau naksir, taunya minta pengen fotoin doang. Kan sakit hati. Sedangkan yang cuma pergi ke warung depan rumah, lima langkah depan rumah, itu pun mohon maaf nginjek kotoran ayam, tetap aja kayak film India Pak. Kasal bersama dengan orang yang disayang. Jadi, healing tuh berarti tentang apa ya kitanya aja yang salah? Selagi bahagianya masih yang aku suka, bukan yang Allah suka, maka pasti nggak akan bahagia. Kita sih ngejarnya yang kita suka terus, padahal kata siapa yang kita suka itu enak. Oke. Jadi menarik ya, kebahagiaan itu sebenarnya tentang apa yang Allah SWT suka ya. Bukan tentang apa yang kita suka, itu makna kebahagiaan sebenarnya. Ustadz Deniz, ada yang menarik nih tadi kata-kata Ustadz Deniz. Saya coba menggaris bawah ya, bahwa kayak di tempat judi tuh, katanya walaupun kita datangin orang itu, ya kamu berhenti. Kamu berhenti, kalau tidak gue gamperin kamu, gue tembak kamu. Kalau dia belum, hidayahnya belum datang, dia tetap nggak akan berhenti. Mau tanya nih Ustadz Deniz, apakah hidayah itu harus ditunggu atau dicari? Guru kami ngasih pendapatnya beda-beda. Oke. Disebutnya ada hidayah, ada taufik. Taufik itu pertolongan, hidayah itu petunjuk. Oke. Ada yang menjawab seperti ini, kita bisa pengen ibadah itu hidayah, kita bisa melaksanakan ibadahnya itu taufik. Oke. Ada juga yang berpendapat kayak gini, kita ibarat di masjid semua dibagiin makanan. Ada satu yang malah nggak mau ambil makanan, dia pulang. Tengah jalan dia mati kelaparan. Salah siapa? Salah dia, kenapa nggak ambil? Oke. Sama, berarti maksudnya hidayah ada di mana-mana, tapi ada yang nggak mau ngambil. Ada lagi yang berpendapat kayak gini, terserah Allah. Ada yang datangnya hidayah dulu, taufiknya nggak datang. Contoh, dia lagi maksiat, tapi setelah bertahun-tahun maksiat di tempat dugam, dia mikir, apa saya pengen sampai kakek-kakek hidup kayak begini, jeduk-jeduk, jeduk-jeduk. Udah datang tuh hidayahnya, tapi masih maksiat. Ada yang taufiknya dulu yang datang, Pak. Dia pengen pergi maksiat, nggak ada kepikiran sama sekali pengen berhenti, tapi tahu-tahu bandnya dibikin bocor empat-empatnya sama Allah. Nggak jadi berangkat. Taufik, pertolongan dari Allah. Yang mana, terserah Allah. Tinggal kita mau hidup tuh seperti apa sebetulnya. Karena sederhana, berdasarkan yang tadi, kalau kita pengen jujur, yuk dari lahir, kita lebih banyak mengejar yang kita suka atau yang Allah suka sih sebetulnya. Ternyata kan lebih sering ngejar yang kita suka. Terus harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru sadar bahwa yang kita, bahwa ternyata bahagia tuh adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Selagi kita ngejar yang aku suka terus, nggak berhenti. Sedangkan ada orang yang dia udah nggak mikirin mana yang aku suka, tapi yang Allah suka, hidupnya sudah bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi bertanya sudah berapa orang yang gue bahagiakan. Lebih bahagia tuh orang-orang kayak gitu. Padahal nasinya segitu-gitunya. Tapi dia bagi dua, dia ngeliat orang itu berterima kasih, bisa bahagia. Lebih bahagia daripada yang baru beli handphone baru meskipun nyicil. Oke Ustadz, menarik nih. Jadi ternyata ada dua pandangan ya, kalau kita bicara tentang hidayah. Ada yang berpandangan bahwa hidayah itu memang bisa datang, dan ada juga yang berpandangan. Yang dijemput. Hidayah itu harus dijemput ya, dicari dan lain-lain sebagainya. Berkaitan dengan hidayah nih Ustadz ya, kalau kita ngomong-ngomong. Kan kalau kita lihat kenapa hidayah itu harus datang, atau harus dijemput, ini kan berkaitan dengan ahlak ya. Betul. Orang yang terjerumus ke ahlak yang boleh kita katakan, ahlak yang jelek ya. Integritas lah kalau gitu ya. Kadang-kadang kita itu selalu berpikir bahwa kita harus menyempurnakan ahlak kita. Mungkin itu yang disebut ahlakul karima mungkin. Apakah menurut Ustadz Deniz, orang yang suka terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan maksiat di sini dalam arti luas ya Ustadz ya. Kan koruptor juga itu kan maksiat juga. Juri juga maksiat juga ya. Maksudnya apakah orang yang terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan maksiat, itu sudah pasti dikatakan 100% orang yang kehilangan ahlak. Insya Allah. Saya tahu kalau bicara dari masa depan si orang pelaku maksiatnya dulu, kita mesti tetap mengingat bahwa kata Nabi selagi nyawa belum sampai kerongkongan, itu ampunan masih terbuka. Masih terbuka ya. Apalagi di Quran surat 35, surat Fatir, ayat 45 terakhir, kiri atas sebelum yasin. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa kontan balas sana detik itu juga, maka akan Allah buat tidak tersisa satu makhluk bernyawa yang bergerak di muka bumi ini. Berarti kan sebetulnya satu, nggak ada yang luput dari dosa, dua, ternyata dosa sekecil apapun pantes mati kita semua ini. Tapi kenapa kita masih rame kayak gini? Walakin yu akhiruhum, akan tetapi di akhiran untuk mereka. Ila ajalimu sama, sampai waktu yang ditentukan. Sederhana berarti, kalau melihat diri layaknya saya bertobat, kalau Allah udah nggak pengen kamu tobat, mati kamu pas lagi maksiat. Sederhana. Cuma was-was shaitan aja. Karena setan nggak suka kita tobat, Pak. Dia cuma bisa kasih was-was. Gaya, biasa gue joget TikTok. Nggak usah sekarang tobat. Nah, gitu doang. Kalau saya tetap mau tobat gimana? Dijambak gitu waktu lagi wudhu? Atau ditendang pas lagi sujud? Nggak. Dia nggak bisa apa-apa. Kalau ke orang juga sama kayak gitu. Kalau misalkan kita ngeliat orang, kok saya lihat dia maksiat nih kok? Ini ada bukti rekamannya. Sederhana. Yang kamu lihat maksiat masih hidup nggak? Masih. Maka, yaudah. Sederhana. Kata yang punya langit dan bumi aja, berarti dia masih dikasih kesempatan. Apa kita main hakim sendiri? Tinggal nanti orangnya mau ngapain nih? Nggak gunain sisa waktunya untuk apa? Memang ketika bicaranya tadi tentang akhlak, saya itu mendapati sejauh ini ngaji. Akhlak itu kayak buah, Pak. Ada akarnya. Ada batangnya. Akhlaknya itu baru dibuah. Ini juga akan menjawab insya Allah kalau ada yang bertanya, oh di Jepang, di luar negeri, orang lebih disiplin. Bukan Islam loh mereka. Nggak ngaji, nggak sholat. Tapi lebih disiplin, lebih tepat waktu. Mereka berakhlak bukan? Berarti saya nggak usah berhijab dulu. Yang penting hati saya berhijab duluan. Daripada berhijab, sosoleha tapi gibah. Nah, kita jawab. Bismillah. Insya Allah. Akarnya adalah akidah. Tauhid yang benar. Tauhid ya. Batangnya syariat yang dijaga. Karena akidah benar, akan rela kesehariannya diatur oleh aturan Allah. Buahnya, akhlak. Apa kabar kalau misalkan kita belajar akhlak saja tanpa bicara tentang akidah dan syariat. Bahkan dia nggak beragama. Oke, bisa. Tapi yuk lihat sekali lagi. Negara dengan bunuh diri paling tinggi justru disebut dari negara-negara tadi. Yang saya dapati. Betul. Jepang. Produksi film porno terbesar. Sampai pernah baca majalah ada mahasiswi loncat dari apartemen lantai 14, Pak. Maka tentu tewas seketika. Ketika akhirnya dicek di kamarnya. Nemu buku diari. Dapatlah satu alasan. Ternyata dia bunuh diri karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Kenapa kayak gitu? Anaknya kayak gimana? Ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, kuliahnya bagus, nilainya keren, pinter. Terus kenapa bunuh diri? Satu. Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Ketika akhirnya diledekin. Ngapain kamu? Jerawatan. Jangan temenan sama dia. Mendingan saya mati. Padahal tadi. Sehingga oke. Kita yuk bicara pendidikan. Karena ketika akhirnya kita Bismillah belajar. Islam nggak melarang sih belajar kemanapun. Tapi sayang dan mumazir. Mubazir. Ketika kita mengetahui bahwa Islam tuh udah sempurna punya segala-galanya. Contoh. Kita bicara tentang didikan. 78 tahun Indonesia merdeka. Jujur. Udah berapa kali ganti kurikulum. Islam 14 abad nggak pernah ganti kurikulum. Kalau mau jujur. Terus pendidikan tujuannya apa? Saya kalau di pengajian tanya ke ibu-ibu. Bu, anaknya sekolah? Sekolah. Terus buat apa, Bu? Biar pinter. Oke, pinter itu bagus. Tapi punten, Bu. Pinter dalam Islam cuma efek samping. Tujuan pendidikan dalam Islam bukan cuma bikin pinter. Tapi contoh Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Menyucikan jiwa mereka. Karena izin, Pak. Kalau ada maling, bodoh. Malingnya bodoh. Pengen nyolong ayam. Ayamnya nggak ketangkep, ayamnya ketangkep. Bodoh itu maling. Tapi yang repot kan kalau malingnya pinter. Yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Ini agak repot. Tapi dia pinter kok. Pinternya dari mana? Ya kan kunci jawaban bisa beli. Ijazah juga bisa beli kalau di Konoha. Sehingga akhirnya udah mengecek dia pinternya dari kunci jawaban dan ijazah yang bisa dibeli tau-tau ngurus jutaan rakyat. Kan repot. Sedangkan tadi, mendingan kamu bodoh dah kalau misalkan nggak punya akhlak. Karena nyolong ayam juga. Ayamnya nggak celaka. Kamunya yang ketangkep. Yang repot kan dianya pinter, nggak berakhlak. Ini dia. Sedangkan tadi, tujuan pendidikan dalam Islam, wa yuzakihim menyucikan jiwa. Apakah Rasul datang ke orang kafir kurois pengen bikin mereka pinter? Nggak. Orang kafir kurois itu ilafihim rihlatashita iwassoif. Mereka rihlah. Suka diterjemahin jalan-jalan. Jalan-jalan itu kalau kita jalan-jalan ngabisin duit, orang kafir kurois jalan-jalan jadi duit saking pinternya dagang. Terus Rasul datang pengen bikin mereka pinter. Nggak. Pengen nyuciin jiwa mereka. Karena selagi jiwa suci, terserah kamu mau jadi apa. Mau tukang sapu, mau nggak punya apa-apa, mau apapun sekalipun, mulia di sisi Allah. Daripada punya jabatan paling tinggi, seplanet bumi kalau perlu, tapi nggak ada akhlaknya. Terus gimana jadinya? Karena dari awal tujuannya beda. Pinter, pintar, pintar. Tapi Bapak juga bahas tentang yang penting kognitif, jago ngitung, apa segala macam. Nggak. Nyuciin jiwa. Tanya ke semua ibu-ibu Pak. Pengen punya anak pinter, jago, tampan, rupawan, viral, kaya, segala macam. Tapi ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar. Mau? Nggak mau semuanya Pak. Lebih pengen pilih yang, Ya Allah, saya bangun ini anak baru selesai, tahajud. Anak lain masusah dibangunin. Ya Allah, anak lain kalau dimintain tolong berantem dulu sama mamaknya, dia malah nawarin. Ada yang bisa saya bantu. Lebih indah Pak. Meskipun ketika ditanya, Nak, 2 tambah 2 berapa? 5 bu. Aduh kacau matematikanya. Salah ke apa? Oke. Menarik nih, apa yang disampaikan Ustadz Deniz. Ustadz, ini kan kalau kita lihat ya, orang-orang yang terjerat ya, di dalam perbuatan-perbuatan maksiat, katakanlah judi. Apakah mereka itu korban yang harus diberi pencerahan, diinjeksi, di tarbiak, agar mereka bisa keluar dari jeratan itu, ataukah kita memerlukan treatment yang lain? Misalnya kita harus menghukum dia, atau lain-lain sebagainya. Kalau menurut Ustadz Deniz, apakah orang yang, katakanlah yang marak nih sekarang, orang yang main judi, ini korban, atau apa mereka ini? Suatu hal yang pasti, Allah nggak pernah benci, Allah nggak pernah benci penosa. Kalau bandar nih, kita harus habisin. Iya, betul. Allah nggak pernah benci penosa. Oke. Allah cuma benci dosanya. Kalau bicaranya hukuman, kita sebetulnya nggak ngapa-ngapain pun, hukuman akan tetap datang, Pak. Oke. Itu bandar yang seumur hidup nggak ketangkep, ada pengadilan Allah, sebetulnya. Walaupun tentu kan kita berusaha mencegah supaya jangan ada korban lebih banyak. Oke. Maka ada hukuman dunia. Cuman ya kadang hukuman dunia suka nggak mempan, Pak. Apalagi di hukuman dunia bisa dinego, Pak. Apalagi di negeri Konoha. Apalagi di negeri Konoha. Bisa dibayar, ya. Bisa nego, Pak. Bisa nego, ya. Yang salah bisa jadi benar. Yang benar bisa jadi salah. Hukumannya tergantung harga, Pak. Tergantung harga. Oke, Masya Allah. Saya istilah, Pak. Saya pokoknya melihat setiap kali ada orang yang berbuat salah, mau dia pemainnya, mau dia bandarnya, selagi dia habis maksiat nggak mati, maka ya sudah kita berusaha untuk gimana caranya dia jadi pahala buat kita. Entah dinasehati, entah ditolong, entah seperti apapun. Tapi tolong mesti diganti di garis bawah dulu. Sudut pandangnya mesti berubah dulu. Karena kita bicara kayak contoh, kalah judi. Apakah ini azab? Dibilang azab pun itu sebetulnya pertolongan dari Allah. Gara-gara kalah itu dia jadi berhenti. Coba menang terus. Bukannya kalau kalah dia penasaran. Tapi akan ada titik di mana dia kalah sekalah-kalahnya, Pak. Ketika semuanya udah bener-bener habis dan dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Pasti dia tobat itu. Iya, kan? Justru tobatnya gara-gara karena sudah di situ. Dan lumayan. Jadi DP, penggugur dosa. Bisa jadi gara-gara itu dia jadi pulang dalam keadaan dosanya udah bersih di hadapan Allah. Gara-gara kepahitan itu. Jadi, kita mesti melihat dulu. Bisa jadi hal-hal yang kita nggak suka itu belum tentu kepahitan. bisa jadi pertolongan dari Allah. Dan kita ganti sudut pandangnya. Orang tuh suka salah fokus kayak misalkan kayak gini. Artis kebuka aibnya. Ketahuan selingkuh. Yang dia pikirin apa? Gimana follower saya? Kontraksi netron saya? Endor saya? Itu kan yang dipikirin. Padahal yang harus lebih sering dipikirin apa? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampunin Allah? Kalau dia nggak mikirinnya itu, anggaplah netizen kembali cinta. Tapi dia nggak tobat-tobat. Allah masih murka. mau jadi selamat dari belah mananya itu. Tapi kalau misalkan ternyata netizen masih mencaci. Tapi dia udah tobat nasuhah. Udah nangis. Sejadi-jadinya di atas saja dah. Bisa jadi dia selamat. Udah. Karena sudah diampunin Allah. Karena sudah tobat nasuhah. Tapi kan tujuannya belum itu. Maka yuk kepada siapapun. Entah bandar yang tobat. Entah pemain yang sedang kalah. Yang mesti dipikirin. Bukan gimana utang lunas. Tapi gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampunin Allah. Kalau sekedar utang. Gimana cara utang lunas? Iya, utang mesti dilunasin. Tapi kan yang bikin mereka stres salah kaprah. Nih, nangis. Nangis juga kan ada dua. Ada yang nangisin masalah. Ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Yang jadi solusi kan yang nangisin dosa. Sedangkan kita lebih sering nangisin masalahnya. Gimana caranya ini ya segala-galanya. Ah, gak pikirin dulu gimana caranya kita jadi diampunin Allah. Allah udah ampunin pertolongan dateng. Ibarat nyetir. Kaca kotor tanah semua. Takut. Ini gimana gak kelihatan. Kapan harus belok? Kapan harus ngerem? Stres. Tapi coba sekarang. Kacanya dibersihin. Oh, depan belok. Belok. Oh, depan harus ngerem. Ngerem. Sama. Kalau misalkan kita akhirnya lagi takut dengan masalah kehidupan. Kok jalan keluarnya gak kelihatan-kelihatan? Bukan gak ada jalan keluar. Sama kayak lagi nyetir tadi. Dia kan nyetir tadi takut bukan karena tidak ada jalan. Tapi karena jalannya tidak kelihatan. Kita ketakutan dengan masalah hidup bukan karena gak punya jalan keluar. Jalan keluarnya gak kelihatan. Karena tadi kaca atau hati kitanya masih ketutup sama dosa-dosa. Bersihin dulu nanti bismillah kelihatan. Selagi bukan itunya mau pakai GPS kayak mau kacanya selagi kacanya masih kotor masih takut kita. Pakai bodyguard kayak pakai apa? Stress. Ada orang gak pakai bodyguard tidur nyaman-nyaman aja. Ada yang udah pakai bodyguard tetap gak bisa tidur. aneh orang itu hidup. Ustadz ini kan yang sebenarnya memprihatinkan kita ya kalau kita bicara dalam kontes perbuatan-perbuatan maksiat kalau perbuatan-perbuatan maksiat itu dilakukan oleh boleh dikatakan anak-anak yang masih di bawah umur lah. Misalnya kalau kita bicara dalam kontes judi online ini kan banyak dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur. Apa yang harus dilakukan nih Ustadz kalau begini? Orang tuanya harus ngapain nih? Memang alasan alasan pertama dulu waktu saya masih berkecimpung di dunia itu ya kami kalau bikin website judi online baru awalnya itu kalau pengen main minimal 500 ribu Pak. Untuk pemain paling minimal lah. Jadi harusnya dipersulit ya? Dulu 500 akhirnya turun jadi 100 sekarang ibarat gini soalnya Pak kolamnya segitu-gitunya ikannya segitu-gitunya yang mancing tambah banyak. Akhirnya apa yang mereka lakuin? Diturunin Pak sampai 10 ribu Pak. Masalahnya orang yang punya uang 10 ribu anak SMP punya Pak. Kalau dulu anak SMP belum tentu punya uang 500 ribu. Jadi akhirnya yang main mungkin ya karyawan yang ada sisa gaji dan apapun itu. Ketika akhirnya itu diturunin akhirnya ngerembet sampai ya tadi anak sekolah yang kerjanya juru parkir misalkan atau apapun itu yang mereka nggak punya kemampuan finansial untuk tahu kapan mesti berhenti dari mainan seperti itu. Maka asal-masalnya dari situ. Yang kedua makanya balik lagi Islam sekali lagi punya solusi. Karena memang ternyata ayat tentang pendidikan generasi itu kadang kita mikir gimana ya generasi seperti ini. Ah pesantrenin aja. Cuman masalahnya gimana caranya satu kiai nyolehin seribu anak. Ternyata Allah lebih pengennya bukan di pesantren sebetulnya. Tapi justru ayat tentang pendidikan generasi adanya di keluarga Pak. Contoh surat 25 Al-Furqan ayat 74 kok itu kan ayat tentang keluarga. Betul. Tapi ternyata Allah menginginkan mutakin orang yang bertakwa dan imam atau bahkan imam bagi orang-orang bertakwa adanya di tentang keluarga. Karena memang lebih masuk akal sepasang orang tua ngedidik anak yang diamanahin kepadanya. Kata Allah dia sanggup delapan delapan pasti anaknya. Kata Allah dia sanggupnya ngedidik satu satu pasti anaknya. Daripada tiba-tiba kita datang ke sekolahan katanya sekolahmu bagus saya berani bayar mahal nih tapi tolong pulang-pulang anak saya jadi soleh ya. Gimana ceritanya? Sedangkan kita nikah pun sekarang sekarang cara sekolah untuk jadi arsitek hebat ada. Sekolah pengen jadi jago bahasa Rusia ada. Tapi sekolah untuk pengen jadi ayah dan ibu yang baik itu kan gak ada. Yang punya Islam. Terus kita gak mau belajar. Sedangkan nikah jadinya asal-asalan. Apalagi ternyata ada hadis riwayat dari Jabir Ibn Abdillah menjelaskan bahwa setan itu suka ngumpul pak dan bertanya apa prestasi kamu? Aku berhasil bikin manusia nyuri. Gak ada apa-apanya kata pemimpinnya. Kalau kamu bisa apa? Aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri. Enggak gak ada apa-apanya itu. Ketika ada satu syaitan berkata di hadis tersebut aku berhasil membuat manusia bercerai dari pasangannya. Kata pemimpin syaitan ya. Nikma syaitan anta. Sebaik-baiknya syaitan adalah kamu. Karena memang dalam ilmu parenting itu memang mudorot dari kehancuran rumah tangga itu segitu luar biasanya. Sehingga akhirnya setan sampai diberikan satu namanya jindasim khusus untuk ngeganggu rumah tangga ngebuat mata suami lebih hijau ngeliat perempuan lain daripada yang halal dan apapun itu akan mereka lakukan karena selagi itu rusak hancur kemana-mananya. Sampai ke akhirnya ke anak-anaknya dan segala macam. Bahkan untuk yang belum nikah yuk belajar ngaji ising benar. Yang udah nikah ayo belajar cara ngedidik anak dalam Islam. Lengkap, sempurna anak lima tahun kudu gimana anak udah mulai balik kudu gimana Islam punya semuanya demi Allah. Tinggal kita tuh mau segitumu bazirnya gitu. Oke Ustadz Deniz menarik ya. Berarti sebenarnya intinya di keluarga itu ya pendidikan ahlak itu intinya ada pada keluarga ya lingkungan keluarga yang paling di dalam ya baru kemudian di luar misalnya lewat pendidikan formal pesantren dan lain sebagainya. Karena biar gimana kan anak di awal-awal kan kertas kosong ya Pak. Ngiru dia. Pernah waktu itu masih ada ponaka mau ngambil es krim di kulkas atas. Yaudah kita ceritanya pengen dia ngambil sendiri. Istri ngebungkuk lah maksudnya biar diinjek punggungnya jadi dia bisa naik ke atas. Namanya anak di bawah lima tahun Bibinya ngebungkuk tantanya ngebungkuk dia ikut ngebungkuk udah ngerti. Karena emang niru aja udah. Betet aja udah ngikutin ininya. Nah nanti baru di langkah selanjutnya ketika sudah masuk usia tamgis bisa mikir beda lagi cara didikannya. Terus nanti di usia balik ada lagi aturannya tata cara ke atasnya. Tinggal ya belilah teladan yang baik. Karena memang pendidikan dalam Islam itu pilarnya cuma dua yang saya tahu. Satu doa dua keteladanan. Selagi yang dua ini hilang repot. tapi kalau dua yang ini ada maka bismillah sisanya tinggal bicara teknis. Jadi contoh ya keteladanan yang harus diberikan ya. Iya. Oke. Ustaz tadi menarik tuh yang tadi Ustaz katakan pernah menghadiri apa itu majelis sikir terus ada orang bertanya itu kok orang sholatnya bagus ibadahnya bagus tapi korupsinya tetap jalan dan lain-lain sebagainya. Itu fenomena itu kan sekarang kelihatan banyak Ustaz saya dimana-mana. Nyumbang kiri-kanan dan lain-lain sebagainya. Gelar hajinya mungkin sudah 20 kali dan lain-lain sebagainya. Insya Allah. Tapi kejahatan korupsinya juga merajalilah. Itu apa sih yang ada di diri manusia itu kalau berbarengan begitu. Apa yang sedang terjadi itu? Apa yang salah? Kalau kata guru kami bisa jadi besar apa nyebabnya niatnya aja yang salah. Karena kan ketika niatnya salah ngerembet rusak ke semua-muanya. Kita kalau ngeliat kisah para nabi ya kita kan Al-Quran itu kan sepertiganya sejarah dan sejarah ini kebanyakan turun ketika nabi lagi di Mekah lagi sulit-sulitnya lagi dijahatin-jahatinnya lagi butuh-butuhnya sama wahyu dari Allah eh malah petunjuknya kisah-kisah nabi terdahulu. kisah-kisah nabi terdahulu yang ditonjolkan pun bukan ibadah gerak fisiknya. Tidak diceritakan misalkan nabi Musa sholatnya kayak gimana nabi Isa sholatnya seperti apa tapi lebih diceritakan bagaimana cara mereka menghadapi itu semua kepahitan hidup. Sehingga akhirnya memang kalau misalkan kita bicara tentang akhirnya orang itu jadi mulia ke surga dan apapun segala macam kadang gak melulu sumber pahala itu cuma ibadah gerak badan kita sholat, ruku, sujud sholat, ruku, sujud tapi juga ada amalan-amalan dari bagaimana cara mereka ngadepin karena ada pahala sabar yang luar biasa disitu dan segala macam. Makanya kan nabi sebetulnya akhlaknya mulia kan juga bukan karena ikut seminar Mario Teguh sebetulnya tapi kan karena beliau di kuliah kehidupan sama Allah langsung lahir udah yatim piatu dan segala macam kepahitan lainnya. tinggal bagaimana cara kita untuk supaya ngelakuin apapun yang kita lakuin ini paling penting agar jadi amal karena kalau niatnya jadi salah repot pak misalnya kayak gini ada orang nanya dokter berkata hei pasien kamu sakit kanker saya gak sentuh pun kata Allah sembuh-sembuh kamu oke hei pasien kedua kamu sakit panu kata Allah kamu mati dokternya seribu orang kamu tetap mati pasien ketiga nanya kalau gitu ngapain dokter ke UGD kan yang nyembuhin Allah bukan dokter ngapain capek-capek kesini nah ini akan ngejawab ngapain kita ikhtiar ngapain tadi kuliah tinggi-tinggi ngapain kita apa sholat segala macam makanya yang paling penting kita ibadah itu ikhtiar itu agar jadi amal soleh suruh pilih coba seumur hidup seluruh keinginan selalu dikabul tapi gak ada satupun ucapan tindakan perbuatan yang jadi pahala jadi amal soleh berarti meninggal bahwa apa iya duitnya dapet iya jabatannya dapet tapi gak jadi amal atau kan kita meninggal gak ditanya kamu udah centang biru atau belum gak akan ditanya kamu di jabatan enggak gak ditanya kayak gitu kan ada orang yang kedua seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya tapi setiap kali berucap bertindak berbuat semuanya jadi amal soleh jadi pahala yang Allah terima meninggal bisa jadi dia yang paling banyak bekal sekarang dia dari awal kalau udah tujuannya salah wah kuliah agama nih biar ada gelar MA nya wah biar dipanggilnya Al-Hafiz ah biar dapet ijazah biar dipandang pinter biar supaya nanti bisa masuk kerja kalau udah dari awal salah ngerempetnya kemana-mana sehingga akhirnya gak heran ada santri juga nanya waktu itu kelas 3-4 SD kenapa saya udah berusaha sholat 5 waktu plus yang sunnah tapi gak sehari ngapalin setengah halaman aja susah sedangkan temen saya jangankan yang sunnah 5 waktu juga bolong kadang sambil maksiat tapi sehari bisa nambah 4 halaman baru hafalan Quran kenapa dia menghafalnya berhasil dan saya gagal guru kami jawabnya kayak gini waktu itu orang yang hafalannya berhasil yang justru hafalannya membuat dia tambah takut sama Allah kalau tujuannya malah bukan malah bikin dia hafal tambah cepat banyak tapi malah bikin dia jadi sombong berlagu udah gagal jadi apa sih pujian orang orang cuma bisa gini-gini doang atau manggil ayam juga gitu sama aja gak ada artinya sedangkan bagi hawa nafsu memang suka tapi kan Allah juga udah ngingetin di surat Yusuf ayat 53 pas pergantian just ya kiri atas bahwa hawa nafsu itu selalu membawa kepada keburukan kecuali nafsu yang mutmainah nanti yang di Al-Fajr ayat 27 sampai 30 Ustaz ini kan menarik ya kalau di dalam Al-Quran juga kan itu ada disebutkan bahwa kita itu sebisa mungkin tidak membuka aib seseorang kira-kira seperti itu ya terjemahnya apakah kalau kita menarik konteks ayat itu bahwa sebisa mungkin kita tidak membuka aib orang terus kita coba di dalam kehidupan duniawi misalnya seorang penjahat itu kan selain dia mendapat hukumannya hukuman positif misalnya kurungan badan dan sebagainya tapi kan di negeri Konaha ini seperti tadi Ustaz Ustaz bilang hukuman itu bisa dibelikan bisa didapatkan dengan uang jadi mungkin orang yang maksiatnya luar biasa penjahat luar biasa koruptor luar biasa bandar judi luar biasa ketika diperhadapkan dengan hukum positif mungkin saja dia tidak akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya kan sehingga akhirnya pun jadi gak jerak juga ya karena di negeri ini di negeri Konaha yang bisa dibeli sehingga itu tidak akan menimbulkan efek dia bisa jerah nanti gak ada deteran efek satu-satunya cara kadang-kadang bisa memberikan deteran efek kepada seseorang itu lewat sanksi sosial sanksi sosial itu berhubungan dengan aib menyampaikan aib seseorang ini mendeklarasikan aib seseorang ini agar diberi sanksi sosial karena kalau kita tidak mendeklarasikan aib seseorang maka orang ini tidak akan mungkin diberikan sanksi sosial di komunitas mereka di masyarakat mereka itu bagaimana menurut Ustaz? yang pertama saya justru kasihan karena kalau misalkan ternyata dia bisa lolos dari hukuman dunia maka demi Allah hukuman di akhiratnya lebih pahit demi Allah amat sangat lebih beruntung yang sempat dihukum di dunia terus kapok karena bisa jadi gara-gara itu nanti di akhirat gak usah dihukum lagi yang kedua memang kita sesuatu yang sudah Allah tutup dia sudah bertobat misalkan kalaupun tobat ya memang ya tadi ya kita jangan buka aib orang apalagi kita meninggal gak juga gak ditanya kelakuan orang ditanya kelakuan masing-masing tapi kalaupun tadi istilahnya kadang di dalam bahasa agama disebutnya gibah gibah itu apa ketika kita menyebutkan sesuatu yang ada pada diri seseorang dan orang itu gak suka tapi ternyata kalau di dalam musyariat ada gibah yang dibolehkan Pak kita tahu seperti misalkan sedang diminta jadi saksi hey kamu bener gak kamu ngeliat dia nyuri kita gak boleh jawab ah gak mau saya gak mau bocorin ah kan gak boleh gak boleh Pak wajib harus dikasih tahu seperti itu atau misal kita pernah ditipu sama orang itu jadi korban nih lewat dua tahun orang itu ternyata kita lihat itu kan si penipu saya dulu loh dia ngobrol sama adik saya waduh begitu beres ketemu kita sama adiknya deh tadi kamu ngobrol apa sama dia waduh peluang bisnis kok ini luar biasa bagus banget itu boleh Pak kita pasti tahu bahwa dulu begini dan begitu pernah itu diizinkan Pak bahkan kalau harus disampaikan juga karena tadi jadi kalau misalkan tadi dalam artian konteks yang Pak Abraham bilang adalah tujuannya dengan maksud untuk supaya tadi jadi sanksi sosial dan agar tidak ada korban lebih banyak maka itu termasuk yang dibolehkan tidak termasuk istilahnya ngebuka orang aib ngebuka aib orang misalkan dengan sengaja kita cari-cari tajasus karena ngelanggar Al-Hujurat ayat 12 juga kan nyari-nyari aib orang udah masuk uzon udah apa segala macam terus disebarin dengan tujuan pengen menghancurkan orang itu padahal orang itu ternyata bisa bertobat dan yang lain-lain maka bismillah Pak dan saya yakin ada kaitannya antara karena begini dulu guru saya ngikutin kalau ada orang dosa Pak terus menerus terus menerus tidak tobat-tobat pilihannya dua satu Allah buka aibnya kalau udah dibuka aibnya atau tidak dibuka aibnya dia masih terus menerus tidak tobat juga maka pilihan yang kedua Allah biarin mati dalam keadaan lagi maksiat pernah kejadian di Bandung saya tidak sebut nama tapi dia punya jabatan di masyarakat meninggalnya dalam keadaan tanpa busana dengan sesama jenis di hotel remang-remang itu tidak ada yang lebih hina mungkin daripada kematian seperti itu kata guru kami waktu itu seperti itu tapi guru kami juga ngingetin mungkin gak sih Allah yang segitu maha baik dan penyayangnya membiarkan hambanya mati dalam keadaan sehina itu kalau bukan karena udah sangking seringnya itu orang makanya mau gak mau cuma itu pilihannya biar jadi pelajaran bagi orang-orang kalau dia memang korupsinya baru sekali-kalinya itu doang jarang yang langsung akhirnya dibikin hukuman publik seperti itu kan ketahuan kan bukan karena KPKnya jago atau orangnya ketergelincir Pak kalau mau jujur ya tapi karena Allah buka kalau Allah udah buka udah semua selesai pasti selesai ketika Allah udah buka gak usah dia semua kelakuannya satu dari kelakuannya ngejungkal tuh pernah ada yang soal-soal mentang-mentang bapaknya punya jabatan di suatu lembaga akhirnya anaknya jadi nginjek-nginjek kepala orang sampai koma itu kan cuma kebuka satu masalahnya tapi ngejungkal tuh sampai ke bapak-bapaknya padahal pasti ada gak mungkin gak ada dosa yang lain gak mungkin dosanya cuma satu seumur hidup itu doang tinggal makannya yuk lah yang belum ketahuan cik atuh berarti Allah kamu belum ketahuan bukan karena kamu pintar dan nyembunyiin Allah belum buka aja lagi nungguin tobat kamu karena tadi pilihannya tinggal dua mau Allah buka dengan akhirnya tadi Pak malu artis kebuka akhirnya ketahuan selingkuh dengan akhirnya dihujat satu Indonesia ada yang bisa berhenti Pak memang Alhamdulillah akhirnya jadi berhenti gara-gara dihujat tapi memang harusnya berhentinya karena Allah tapi ada karena kalau gak nanti pilihannya yang kedua mau Allah matiin dalam keadaan suhu khotimah kayak gitu kan na'Allah oke jadi harus dilihat konteksnya Ustaz ya konteksnya gak boleh disamaratakan ya iya karena kan tadi menarik Ustaz katakan bahwa justru ada yang orang diwajibkan untuk memberikan kesaksian menyampaikan sesuatu kalau dia tahu sama lah misalnya perbincangan kita tadi kenapa kita menyinggung sedikit peristiwa di masa lalu Ustaz ketika pernah bekerja di kasino itu bukan dalam rangka ingin mengungkap apa itu perbuatan-perbuatan tapi ini mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sangat berbaharga bagi netizen ya lebih ke gini Pak ini depan ada jalan kiri sama kanan yang kanan orang kau pada selamat yang kiri kau orang pada kepleset ibarat saya cobain ke kiri dulu ya eh saya kepleset terus saya balik lagi eh teman-teman jangan ke kiri ya ini saya bocos udah cuman kayak gitu doang jadi maksudnya oh yaudah saya gak kesitu cuman kayak gitu doang sebetulnya jadi lebih ke arah sana menarik nih apa yang tadi Ustaz katakan kalau sebenarnya ini kan kalau terbongkar ini bukan karena aparatnya yang hebat ya tapi karena Allah SWT sudah ingin sudah ingin membuka seseorang ya katakanlah kalau kita bicara dalam konteks judi online ini kan sebenarnya kalau kita lihat Ustaz kalau kita coba analisa ini kan gak mungkin judi online begitu marah kalau tidak ada yang backingin kan gak mungkin itu bukan rahasia umum dan pasti yang backingin itu orang-orang yang punya jabatan kata-kata penguasa bahkan aparat hukum sehingga dia bisa dengan leluasa lah gitu ya dulu kalau mau jujur grup kami ya baru setor minimal 3-4 miliar per bulan kepada oknum demi Allah masih banyak aparat yang soleh ya banyak kita sepakat ya Ustaz oknum aparat oknum aparat jadi oknum aparat aparat inilah yang harus kita ingatkan hari ini Ustaz bahwa suatu waktu kalau mereka gak berhenti mereka itu akan bisa terbongkar sendiri ya kalau misalnya hukum tidak dapat menjangkau mereka karena mereka mempunyai kekuatan kan kalau enggak pun nanti ada hukuman Allah dan kalau masih gak berhenti pun tadi pilihan yang kedua mau dimatiin dalam keadaan kayak gitu kan kan kalau menurut saya begini Ustaz ya iman itu ya kalau kita lihat suka naik-naik turun juga ya Ustaz ya kadang-kadang kayak rupiah dengan dollar aja ya kadang-kadang dia berada di bawah kadang-kadang dia kekepatan godaan masuk maka disitulah kita akan tergelincir melakukan maksiat kira-kira seperti itu Ustaz ya apa kira-kira yang harus dilakukan nih agar supaya tingkat keimanan kita itu tetap stabil sehingga ketika datang godaan-godaan untuk melakukan maksiat itu kita tidak akan mudah tergelincir Insya Allah kira-kira apa yang harus dilakukan Ustaz mengperkokok ahlak itu ya baik istilah yang pertama memang kita harus sering-sering minta tolong ke Allah kadang-kadang kita kurang minta tolong ke Allah kayak contoh pengen tahajud kok susah ya gak bangun-bangun padahal udah pasang alarm tiga udah minta tolong bangunin istri bahkan minta tolong bangunin istrinya temen ini bahaya nih ini jadi contoh tapi kan kadang tinggal ditanya kamu udah minta tolong ke Allah belum beres sholat isya misalkan ya Allah saya pengen tahajud ya Allah tolong bangunin saya beda Pak beda kalau kata Allah udah pengen bangunin gampang Pak dibikin pengen pipis digigit nyamuk digigit singa kalau perlu barangkali miara singa ya kadang kalau kita bergantungnya sama ikhtiar kita sendiri ya itulah dia Allah pengen Allah sengaja kadang ngasih kegagalan ke manusia untuk supaya sadar bahwa ayah kamu teh hamba mau mulai kapan kamu untuk mulai bergantung kepada saya satu gantung kepada Allah kedua kalau bisa kalau lagi futur jangan pernah sendirian cari terus circle yang baik karena kan malu sebagian dari iman kita lagi futur males ngapalin Quran kumpul sama orang di dalam satu ruangan seratus-seratusnya lagi ngapalin Quran masa kita main game sendiri malu tapi kalau lingkungan kitanya juga lagi maksiat semua yaudah makanya cari teman sebaik-baiknya yang jangan cari teman penjudi ya jangan ya maka nalapun kalau saya pribadi yang terakhir mesti bisa ingat sama dosa sendiri Pak kadang saya mikirnya gini Pak ya Allah ini orang segini banyak manusia saya lihat dia sholat lima waktu misalkan itu pun telat zuhurnya setengah tiga asalnya setengah enam kadang subuhnya jam sepuluh sekalian duha bisa gak ya mereka ke surga bisa kenapa? karena saya yakin dia gak punya dosa sebanyak saya maka kita yang tahu aslinya diri kita ini kayak gimana dan Allah juga tahu harus bener-bener bisa mikir saya pengen bakal mati juga pengen ke surga juga ke surganya pakai apa? pahala banyakan orang dosa banyakan kita terus kita berarti pengen ke surga dengan cara apa? ibadah segitu-gitunya yang penting lima waktu beres tanpa memperbanyak ibadah yang lain gak ngapalin lebih banyak gak ngaji lebih banyak gak belajar lebih banyak gak ibadah lebih banyak kamu mau ke surga pakai cara apa diri ini? sehingga akhirnya dengan kayak gitu timbul nanti ayo dorong lagi lagi futur ya Allah mereka mau bisa ke surga karena gak punya dosa sebanyak saya saya dosa sebanyak gini masa ibadahnya gini kendor-kendoran paksain lagi paksain lagi kadang orang gak berani jujur sama diri sendiri dia memandang dirinya pakai apa yang orang tahu bukan apa yang Allah tahu padahal orang dia baik ke kita nganggap kita baik jadi pengen minjem duit tapi kalau kita mandang diri kita pakai apa yang Allah tahu malu dipuji tema malu karena sadar dirinya belum sebaik itu sama yang kalau bisa yang terakhir sering-seringlah bisa taruhhani ke kuburan ya Allah dia dulu lebih kaya lebih tampan lebih cantik sekarang dimakan cacing juga hartanya gak nyelametin mampir ke kalau saya di Surabaya pernah mampir ke rumah kanker Indonesia di Bandung ada rumah Singgal Al-Fati itu ketemu sama orang yang udah difonis dokter umur saya 6 bulan lagi atau masih kecil udah punya tumor otak kanker otak bisa mereka yang ngajak bahagia itu kita datang ke tempat kayak gitu Pak masalah kita langsung jadi receh Pak bukan datang ke tempat dugem ya jangan hancur kayak gitu kalau udah datang ke tempat kayak gitu ya Allah malu saya ngelur cuma gara-gara masalah yang lebih sepele mereka masalahnya seperti itu tetap bisa ceria bahagia lebih menghidupkan hati subhanallah masalah terima kasih banyak atas tausia pencerahannya edukasinya yang luar biasa mencerahkan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Deniz mengarahkan kita menuntun kita untuk bisa menemukan kebenaran sesungguhnya sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati